Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang gerak benda Apa sih yang dimaksud dengan gerak benda? Untuk mendapatkan jawabannya, mari tonton video ini sampai selesai Sebelum kita belajar tentang materi gerak benda Coba ingat-ingat kembali bagaimana cara kamu ke sekolah Apakah dengan naik motor, naik mobil, ataukah berjalan kaki? Kira-kira apakah kalian mengalami perubahan posisi dari rumah ke sekolah? Sebenarnya, apa yang kalian lakukan ketika berangkas sekolah termasuk gerak Karena gerak merupakan perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awan Sedangkan pengertian gerak benda adalah perubahan posisi Sebuah benda seiring berjalannya waktu Ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi Maka benda tersebut telah bergerak Sebelum membahas lebih jauh tentang gerak Kalian harus tahu dulu besaran-besaran dalam gerak yaitu Posisi, perpindahan, dan jarak tempuh Agar dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap Kita memerlukan bantuan sumbu koordinat Tentu kalian sudah kenal dengan sumbu koordinat kartesian dengan lamban sumbu X dan Y bukan? Perhatikan pada gambar koordinat kartesian Jumlah sumbu koordinat yang digunakan bergantung pada arah gerak yang akan kita bahas Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus Maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat Misalkan pada sumbu X ataupun pada sumbu Y Gerak semacam ini sering disebut gerak satu dimensi atau satu arah pandang Jadi pada bab ini kita akan membatasi pada gerak satu dimensi Dengan posisi dilambangkan simbol X Baik, mari kita bahas tentang posisi, perpindahan, dan jarak Perpindahan benda adalah jarak total yang ditempu oleh suatu benda ke posisi akhirnya Besar total perpindahan yang kalian lakukan adalah Pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal Jika rumah kalian sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan Maka rumah kalian dapat diberikan dengan angka 0 meter Ada pun posisi sekolah terhadap rumah kalian Misalkan memiliki nilai 100 meter Seperti yang ditunjukkan pada animasi Dapat dengan mudah kalian hitung total perpindahan kalian dari rumah ke sekolah Adalah sebesar Delta X sama dengan XT atau posisi akhir dikurang X0 atau posisi awal Sama dengan 100 meter dikurang 0 meter Sama dengan 100 meter Misalkan saat kalian tiba di sekolah Tiba-tiba kalian merasakan sakit perut Bapak guru memerintahkan kalian untuk segera pulang ke rumah Sehingga dalam pengertian sains Jika kalian kembali ke posisi semula Saat kalian mulai bergerak Tadi kalian tidak melakukan perpindahan Maka perpindahan kalian dari rumah ke sekolah Dan kembali ke rumah adalah 0 meter Lalu bagaimana dengan jarak? Yang kamu tempu apakah bernilai 0? Jarak tempu suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak Dari titik acuan sebagai posisi awal Sehingga jarak yang ditempu dari rumah ke sekolah Dan kembali ke rumah yaitu 0 meter ditambah 100 meter ditambah 100 meter Sama dengan 200 meter Demikianlah video pembelajaran materi tentang gerak benda Semoga dapat memahami dengan baik ya Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya